Bawaslu dan Satpol PP Kota Blitar melakukan penertipan alat peragak kampanye yang terpasang di sejumlah titik jalan protokol. Satu persatu Bali Hocahlek yang masuk kategori alat peragak kampanye diturunkan paksa oleh petugas dengan menggunakan mobil Skylist. Penertipan ini dilakukan lantaran puluhan APK tersebut melanggar area pemasangan yang sudah ditentukan oleh KPU dan Bawaslu setempat. Sesuai aturan masa kampanye, alat peragak kampanye tidak diperbolehkan dipasang di sejumlah jalan protokol di Kota Blitar. Di antaranya Jalan Sudanko Supriyadi, Ahmad Yani, dan Jalan Merdeka. Tidak hanya itu, area sekitar sekolah, perkantoran, serta tempat ibadah juga tidak diperbolehkan untuk dipasang APK. M. Nur Aziz, Komisioner Bawaslu Kota Blitar mengatakan, total ada lebih dari 20 alat peragak kampanye yang melanggar ketentuan yang diteripkan paksa oleh petugas. Puluhan APK tersebut langsung dibawa petugas untuk diamankan di tempat penampungan. Masa kampanye ya, 15 Desember ya, terhitung dari tanggal 28 November kemarin. Nah, kemarin teman-teman wacam, PKG juga sudah menginventarisir banyak APK yang melanggar. Nah, terutama di Jalokopakol ini. Jadi, kemarin kami sudah mengirimkan jurat di bawah dan juga saran perbaikan, sarper. Di mana selama 3 kali 24 jam, kami berkumpulkan dengan Kepo BP juga dan pihak-pihak terkait untuk menuntutkan dan pertempatan dengan hari ini, tanggal 15 Desember ini. Jadi, nanti APK-APK yang kita terkaitkan, kita kumpulkan jadi satu. Kemarin dapat tempat, karena di Kepo Lagu sendiri juga tidak ada tempat, dikumpulkan di belakangnya Museum Beta. Jadi, nanti misal ada peserta pemilu yang mau mengambil APK, ya kita kumpulkan lah. Selain itu, penertipan ini dilakukan untuk menjaga kondusivitas saat masa kampanye pada pemilu 2024. Dari Blitar, Arief Rusmanto, Garda TV Dari Blitar, Negeri, 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 Negeri